Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang kurikulum merdeka Kali ini kita akan membahas bagaimana cara Cepat dan mudah membuat alur dan tujuan pembelajaran atau ATP Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A Konten ini saya buat karena dari beberapa komen yang ada di channel sahabat pembelajar Banyak yang minta contoh ATP untuk SD Karena kebanyakan contohnya itu memang saya buat adalah untuk SMP dan SMA Nah untuk itu sekarang saya buatkan contoh mata pelajaran Indonesia fase A untuk kelas 1 dan 2 SD Dengan judul 15 Minit Paham Cara Mudah Membuat Alur dan Tujuan Pembelajaran atau ATP Untuk itu marilah kita menuju ke TKP Baiklah marilah kita bahas bagaimana cara membuat alur dan tujuan pembelajaran Kita akan membahas tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A Yaitu kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar atau Madrasa Ibtidaiyah Ada pun bahan yang dibutuhkan itu adalah dua yaitu struktur kurikulum dan capaian pembelajaran Dalam hal ini adalah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia Di struktur kurikulum ini kelas 1 itu alokasi waktu yang diberikan untuk intrakurikuler adalah 216 JP per tahun Sedangkan kelas 2 adalah 256 JP per tahun Nanti ini kita pakai sebagai ajuan Mendistribusikan jam pelajaran di setiap tujuan pembelajaran Nah capaian pembelajaran ini ajuan pokok untuk menjabarkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran Dan selanjutnya kita susun berdasarkan alurnya Kita periksa dulu struktur kurikulum kelas 1 dan kelas 2 SD atau MI Kita lihat ini adalah struktur kurikulum SD kelas 1 dan kelas 2 ada di bawah Ini yang kelas 2 Struktur kurikulum ini dapat kita baca di keputusan menteri 262 garis miring M garis maring 2022 Kita periksa untuk yang bahasa Indonesia ini alokasi waktu adalah 216 jam per tahun Untuk yang intrakurikuler Perhatikan 266 jam pelajaran per tahun Nanti ini kita pakai sebagai ajuan untuk membuat ATP atau alur dan tujuan pembelajaran Berikutnya untuk yang kelas 2 Ini perhatikan kelas 2 Alokasi yang diberikan per tahunnya adalah Perhatikan 252 jam pelajaran Nah ini kita pakai sebagai ajuan Nah kemudian kita juga perlu Melihat capaian pembelajaran bahasa Indonesia yang seperti ada di layar Ini adalah CP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia Kita lihat yang fase A Nah ini capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia Fase A Sekadar tahu bahwa elemen untuk bahasa Indonesia ini terdiri dari empat Yaitu menyimak, membaca, dan memirsa Kemudian yang ketiga adalah berbicara dan mempresentasikan Dan yang terakhir adalah menulis Nah nanti ini kita buat ATP-nya Langsung saja kita menuju ke format yang sudah saya sediakan Format ini hanya gagasan saya Tentu tidak harus dipakai format yang saya buat Ini saya buat hanya untuk memudahkan Sehingga nanti kita lebih mudah untuk membuat alur dan tujuan pembelajaran Oke kita mulai Mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia Saya perbesar dulu Kemudian fasenya adalah fase A Capen pembelajaran Peserta didik Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalat Dan selanjutnya ini tinggal copy paste dari capaian pembelajaran Kita tinggal copy paste yang ini Fase A Ini adalah CP untuk umum Belum dibagi per fase Nah per fase ada di bawah Kita kembali ke format Untuk yang menyima CP-nya adalah peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar penuh perhatian Ini tinggal copy paste Perhatikan tinggal copy paste yang ada di elemen menyima Kemudian elemen membaca dan memirsa Ini juga tinggal copy paste Jadi capaian pembelajaran per elemen Ada 4 elemen Ini tinggal copy paste Dari capaian pembelajaran yang ada di GEMEN 262 Nah sekarang setelah kita Mengambil CP per elemen Ini kita urekan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran Nah karena fase A ini terdiri dari 2 kelas Maka kita pisah menjadi tujuan pembelajaran kelas 1 Dan tujuan pembelajaran kelas 2 Untuk menjabarkan capaian pembelajaran Yang masih dalam bentuk paragraf Menjadi tujuan-tujuan pembelajaran Kita cukup memperhatikan Kata kerja dan materi yang ada di CP itu Coba sekarang kita perhatikan Bahasa Tadidik mampu bersikap menjadi pendengar yang baik Nah Untuk mampu menjadi pendengar yang baik Ini tidak bisa diajarkan secara langsung Maka ini harus terintegrasi dengan materi-materi yang lain Kemudian peserta didik menunjukkan minat Pada tuturan yang didengar Kita mampu memahami dan seterusnya Nah ini menunjukkan minat ini juga Tidak bisa diajarkan secara terpisah Tetapi diajarkan secara terintegrasi Maka sebenarnya materinya ini mulai dari sini Mampu memahami Nah ini kata kerjanya atau kepetensinya Mulai dari mampu memahami Memahami apa? Ada banyak di sini Media audio Kemudian teks oral Instruksi lisan Dan yang terakhir adalah percakapan Jadi kalau kita analisa Maka ini sebenarnya terdiri dari 4 buah materi Maka nanti kita pisah Materi pertama Materi kedua Ini materi ketiga Materi keempat Jadi materi 1 dan 2 Kita plot di kelas 1 Materi 3 dan 4 Kita plot di kelas 2 Nah Tujuan pembelajaran itu tidak sebatas materi Tetapi di sana mengandung juga kompetensi Atau kemampuan Yang ditunjukkan dengan kata kerja Nah kata kerjanya di sini adalah Memahami Maka cara merumuskan tujuan pembelajaran Cukup kita tulis Mampu memahami sebagai kata kerja Memahami apa? Di sini memahami pesan lisan Pesan lisan ini dari mana? Kita ambil Nah ini Memahami pesan lisan dan informasi Maka Kita tulis Mampu memahami Pesan lisan dan informasi Dari media audio Nah yang pertama Jadi Mampu memahami Pesan lisan dan informasi Dari media audio Karena tujuan pembelajaran Maka Boleh kita Awali dengan Peserta didik Ini sebagai audien Andai kan Tanpa Peserta didik Langsung saja Mampu memahami Pesan lisan dan informasi Dari media audio Itu juga Juga boleh Seperti itu Oke yang pertama Sudah kita temukan Peserta didik Mampu memahami Pesan lisan dan informasi Dari media audio Kita ambil dari sini Ini Mampu memahami Pesan lisan Dan informasi Dari media audio Nah kemudian Materi berikutnya Adalah Teks Aural Teks Aural itu Ada dua macam Teks yang dibacakan Dan atau Yang didengar Maka Kalimatnya Sama persis Peserta didik Mampu memahami Pesan lisan dan informasi Dari Teks Aural Yang berikutnya Ini kita plot Di kelas 2 Sama Peserta didik Mampu memahami Pesan lisan dan informasi Dari Instruksi Lisan Instruksi lisan Dari mana Perhatikan di sini Ada instruksi Lisan Nah yang Keempat Peserta didik Mampu memahami Pesan lisan dan informasi Dari percakapan Percakapan dari mana Kita ambil Dari Materi yang keempat Jadi Saya tegaskan lagi Bahwa di sini Itu ada empat materi Yaitu tentang Media audio Kemudian Teks Aural Instruksi Lisan Dan percakapan Dan percakapan Dari empat materi ini Kepetensinya sama Yaitu Mampu memahami Pesan lisan dan informasi Maka tinggal kita gabung Kata kerjanya adalah Mampu memahami Pesan lisan dan informasi Dari Media audio Untuk yang Tujuan pembelajaran Pertama Yang kedua Sama persis Kalipatnya Tinggal materi Diganti dengan Teks Aural Yang ketiga Kita ganti Dengan materi Instruksi Lisan Dan yang keempat Kita ganti Dengan materi Percakapan Nah ini Cara membuat Tujuan pembelajaran Kita plot Di kelas 1 Dan kelas 2 Karena fase A Ini adalah Untuk kelas 1 Dan kelas 2 Nah kemudian Yang membaca Sekarang Kita baca CP nya Peserta didik Mampu bersikap Menjadi pembaca Dan pemeriksa Yang menunjukkan Minat Nah ini juga Sama dengan Yang di atas Minat ini Diajarkan Secara Integrasi Jadi Nanti Materinya Apa Maka Anak itu Akan Diajarkan Untuk menunjukkan Minat Secara Terintegrasi Nah materinya Seperti apa Nah kita lihat Materinya Kita mulai dari sini Peserta didik Mampu membaca Kata-kata Yang dikenali Sehari-hari Dengan fase Nah ini kita ambil Sebagai Tujuan Pembelajaran Yang pertama Untuk elemen Membaca Dan memirsa Kemudian Berikutnya Disini Perhatikan Peserta didik Mampu memahami Informasi Dari bacaan Dan tayangan Yang dipirsa Tentang diri Dan lingkungan Dan setelah Sampai Disini Nah Tinggal Copy Pes Kita pasang Disini Jadi Sebenarnya Tujuan Pembelajaran Itu Umumnya Itu Diambil Perkalimat Ya Diambil Perkalimat Perhatikan Disini Peserta didik Mampu membaca Sampai Titik Disini Faseh Maka Ini Satu Tujuan Pembelajaran Kemudian Berikutnya Dari Peserta didik Mampu Kemudian Berhenti Sampai Disini Nah Ini Juga Satu Tujuan Pembelajaran Kemudian Kalimat Yang ketiga Peserta didik Mampu Memaknai Kosa kata Sampai Dengan Bantuan Ilustrasi Titik Nah Ini Juga Satu Kompetensi Tinggal Kita Pisah-pisah Mana Yang kelas Satu Mana Kelas Dua Dua Tujuan Kita Plot Di Kelas Satu Satu Tujuan Kita Plot Di Kelas Dua Nah Yang tadi Ini Kalimatnya Sebenarnya Cuma Satu Kalimat Disini Satu Kalimat Tetapi Panjang Nah Karena Karena Disini Ada Beberapa Materi Ada Empat Materi Ini Boleh Kita Pisah Ya Materi Kita Pisah Dari Materi Audio Teks Aural Kemudian Instruksi Lisan Dan Yang terakhir Adalah Percakapan Kenapa Kita Pisah Karena Ini Harus Kita Ajarkan Di Dua Kelas Kelas Satu Dan Kelas Dua Kemudian Yang Berbicara Dan Mempresentasikan Kita Mulai Kalimatnya Peserta Didik Mampu Berbicara Dengan Santun Nah Santun Ini Juga Begitu Tidak Bisa Kita Ajarkan Secara Terpisah Tetapi Kita Ajarkan Secara Terintegrasi Maka Tidak Perlu Kita Tulis Di Tujuan Membelajaran Secara Terpisah Kita Mulai Dari Sini Kalimatnya Peserta Didik Mampu Merespon Dengan Bertanya Tentang Sesuatu Sampai Dengan Titik Nah Sampai Dengan Percakapan Nah Ini Kemudian Yang Tujuan Kedua Kita Ambil Dari Sini Peserta Didik Mampu Mengungkapkan Gagasan Secara Alisan Dengan Atau Tanpa Bantuan Gambar Ilustrasi Ini Sebagai Tujuan Pembelajaran Yang kedua Dan Yang ketiga Peserta Didik Mampu Menceritakan Sampai Dengan Lingkungan Ini Kita Taruh Di Tujuan Yang ketiga Nah Sekarang Tadi Ada Tiga Tujuan Yang Satu Kita Plot Di Kelas Satu Kemudian Yang Dua Tujuan Kita Plot Di Kelas Dua Kenapa Begitu Biar Biar Rata Yang Tadi Ini Kan Dua Tujuan Di Kelas Satu Ini Satu Tujuan Di Kelas Dua Yang Ini Supaya Imbang Ini Satu Tujuan Di Kelas Satu Dua Tujuan Di Kelas Dua Nah Yang Terakhir Menulis Menulis Ini Kita Lihat Ternyata Ada Tiga Buah Tujuan Pertama Mampu Menunjukkan Keterampilan Menulis Dengan Benar Sampai Dengan Ini Media Digital Ini Tujuan Pertama Kemudian Tujuan Kedua Kita Mulai Dari Peserta Didik Mampu Sampai Dengan Oh Ini Yang Kedua Yang Kedua Peserta Didik Mampu Mengembangkan Tulisan Yang Semakin Baik Ini Menjadi Tujuan Yang Kedua Dan Tujuan Yang Ketiga Kita Mulai Dari Sini Peserta Didik Mampu Menulis Teks Deskripsi Sampai Dengan Kehidupan Sehari Hari Ada Tiga Tujuan Untuk Yang Elemen Menulis Yang Pertama Kita Taruh Di Kelas Satu Yang Kedua Kita Taruh Di Kelas Satu Dan Yang Terakhir Kita Taruh Di Kelas Dua Nah Mana Yang Kita Taruh Di Kelas Satu Di Kelas Dua Ini Guru Diberikan Pemenang Penuh Untuk Mengatur Nah Selanjutnya Setelah Kita Berhasil Meremuskan Tujuan Tujuan Pembelajaran Kita Pasang Alokasi Waktunya Misalkan Untuk Tujuan Pembelajaran Pertama Kita Pasang 32 JP JP Ini adalah Jam Pelajaran Yang Kedua 32 JP Yang Ketiga Juga 32 JP Yang Keempat 32 Yang Kelima 32 Yang Keenam 28 Yang Ketujuh 28 Maka Total 216 Jadi Kenapa 216 JP Karena Di Struktur Curriculum Untuk Bahasa Indonesia Yang Kelas Satu Itu Diberikan Alokasi Waktu Yang Intragulikular Sebanyak 216 Jam Pelajaran Kemudian Yang Kelas Dua Juga Sama Kelas Dua Ini Ternyata Lebih Besar Alokasi Waktunya 252 JP Maka Pertujuannya Juga Besar Yang Pertama Kita Plot 42 JP Yang Kedua Juga 42 Ini Rata-rata 42 JP Sehingga Total Menjadi 252 JP Nah Setelah Kita Berhasil Membuat Tujuan Pembelajaran Per Kelas Kelas 1 Dan Kelas 2 Dan Berhasil Memasang Alokasi Alokasi Waktunya Jam Pelajarannya Berikutnya Membuat Alur Alur Itu Adalah Urutan Penyampaian Tujuan Pembelajaran Dari Yang Pertama Sampai Yang Terakhir Mana Yang Disampaikan Pertama Mana Yang Disampaikan Kedua Dan Yang Ketiga Sampai Yang Terakhir Itulah Yang Disebut Dengan Alur Tujuan Pembelajaran Misalkan Untuk Tujuan Pertama Kita Atur Sebagai Nomor Satu Berarti Disampaikan Yang Pertama Kali Kemudian Tujuan Yang Kedua Kita Berikan Nomor Dua Berarti Nanti Disampaikan Nomor Dua Dan Selanjutnya Nah Urutan Urutan Ini Boleh Disesuaikan Mungkin Ini Tidak Sesuai Menurut Gurunya Masing Masing Maka Guru Yang Diberi Memenang Penuh Untuk Memberikan Urutan Penyampaian Yang Disebut Dengan Alur Tujuan Pembelajaran Nah Yang Kelas Dua Juga Begitu Kita Pasang Alurnya Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Seperti Kelas Satu Nah Inilah Cara Membuat Alur Dan Tujuan Pembelajaran Berdasarkan CP Yang Masih Berbentuk Paragraf Jadi Intinya Membuat Tujuan Pembelajaran Itu Dapat Kita Deteksi Dari Kata-kata Yang Dimulai Dari Peserta Didik Mampu Mampu Apa Disertai Dengan Kata Kerja Nah Umumnya Perkalimat Itu Adalah Satu Tujuan Pembelajaran Tetapi Ketika Di dalam Satu Kalimat Itu Banyak Materi Maka Ini Boleh Dipisah Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh